Kondisi dan badan jembatan kayu desa KC Timur sangat berbahaya dilalui kendaraan. Jembatan tersebut rusak akibat hujan deras yang menyebabkan pondasinya digerus aliran air sungai. Selain itu, akses jembatan sering dilewati truk pengangkut tanah bekas buangan galian dari salah satu proyek. Sahrudin, salah satu warga, mengatakan jembatan kayu itu merupakan akses terdekat warga antar kabupaten kota. Banyak siswa dan santri serta warga yang memanfaatkan jembatan untuk aktivitas sekolah maupun bermbelanja ke pasar. Tidak pernah berapa kali diperbaiki, tapi belum pernah. Belum pernah dong. Belum pernah. Bisa nih. Itu kita ke Jeloh 22 itu. Ke Pangapinang. Ke Pangapinang itu. Sama. Ada pesan teren juga ya? Ada pesan teren situ. Jadi salah satu akses juga nih? Oh jelas. Yuk nih lah orang. Lebih dekat. Nyaruh Bukum Sari itu bagus. Tapi karena orang tembuk nih, ambil tanah dari jam 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 12-12 tembuk tuh. Warga berharap pemerintah dapat segera meningkatkan jembatan menjadi permanen. Orang khawatir akan terjadi korban dengan kondisi jembatan yang nyaris ambruk. Jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting dalam perekonomian warga. Dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Firman Syah TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.